Pergi ke Arab sana untuk lempar syetan pakai batu Ya bukan burungan, maaf ya Channel saya ini membuka batok kepala manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ikhwan vilah jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak Di perjumpaan saat ini kami suguhkan Bang Udin artis Hollywood Yang merasa paling wow, paling wah, paling benar Astagfirullahalazim Baik ikhwan vilah, mari kita simak inilah Bang Udin artis Hollywood Selamat menyaksikan Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Tidak perlu lagi Anda harus pergi ke Arab sana untuk lempar syetan pakai batu Bayar 50 juta Tidak perlu Kenapa Allah itu roh dan menyembahlah di dalam kebenaran Dalam roh kita ini bisa menyatu dengan roh Allah Gerejamu ada dimana saja, mau ada di atas gunung, di bawah samudera Tetaplah menyembah dalam roh dan kebenaran Inilah pengajaran yang luar biasa dari Yesus Yesus itu ajaib dan hebat Jadi di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran Jadi benar kita menyembah Artinya apa yang kita lakukan hari ini Itu adalah benar Bagus, baik Apa yang Anda lakukan itu bagus, baik semuanya Bagaimana Anda bisa menyembah dalam roh dan kebenaran Kalau cara-cara penyembahan Anda itu tidak bagus Pelakuan Anda menipu Kok menyembah Tuhan Ngomonganmu setiap hari Tidak baik Apalagi ngatain saya Burunan Saya bukan burunan, maaf ya Saya bukan burunan, maaf ya Saya adalah hamba Tuhan Bongkar setiap kepalsuan ajaran Membongkar cara berpikir dan melihat Tuhan yang benar Itu Setiap omongan saya Channel saya ini membuka batok kepala manusia Yang gak mampu memahami kebenaran firman Tuhan Yang tuli mendengar, yang buta melihat Yang gila sabar, sadar Hatinya tertutup Terbuka oleh firman ini Dan ucapan kata-kata saya Suruh panggil itu pak yaimu, ustadmu Suruh live di channelnya Untuk membantah omongan saya Aduh pengikut omta Pengikut omta Tidak mampu menjawab Dasar pengikut omta Minum kencing omta Obat kata bang Banyak sekali ngawurnya Itu Katanya dia belah bulan Belat durenka belah Bulat Tidak jelas Semua yang dikatakannya itu Ontah dipakai jubah kelihatan pintar Tidak bisa Sudara-sudara Allah itu roh Dan barang siapa yang menyembah Harus menyembahnya Di dalam roh dan kebenaran Tidak boleh di luar itu Dan harus benar-benar Menyembahnya dalam Roh dan kebenaran Untuk menyambung Hutbah kemarin Maka Saya mengutip Wahyu 22 Ayat 18 Aku bersaksi kepada setiap orang Yang mendengar perkataan-perkataan Membuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan kepadanya Malapetaka-malapetaka 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 Yang tertulis di dalam kitab ini Artinya Dari kitab kejadian Sampai kitab wahyu Dan kitab wahyu Yang terakhir adalah Pasal 22 Berang siapa yang menambah-nambah Di dalam kitab ini Maka dia akan Kena malapetaka-malapetaka Seperti yang terkulis Di dalam kitab ini Sekarang kita buktikan Apa yang terjadi Atas dunia Dari abad ke abad Bahwa mereka Bangsa Itu Percaya dengan Nabi Baru Yang muncul 600 tahun kemudian Setelah Alkitab Dan mereka membuat Ucapan-ucepan Kalam-kalam Kalimat-kalimat Kitab suci baru Di luar ini Maka bangsa itu Akan kenal Malapetaka-malapetaka Yang tidak pernah berkesudahan Dan itulah yang terjadi Atas bangsa yang percaya dengan kitab itu Lihat Mesir hancur Syria porak perandas Iran-Ira kacau balau Yemen lulul lantak Afganistan Nyosor dengan bumi Itu hancur semuanya Itu hancur semuanya Itu hancur semuanya Itu hancur semua Itu hancur semuanya Demikian Ikhwan Vila Sungguh sudah putus akal nih Abang Udin Kira-kira kapan ya Abang Udin nyusul anak Batak Biar rame debat di dalam tahanan Wow tentunya seru Ihwan vila kita sudahi dulu perjumpaan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh